Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعضه إلى نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأملياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعين وشهد هائدنا نفشباندي وشيخ عبد الله الهراري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري وشعبد الوحب خسبوة وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرواح مال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من المغضوب عليهم أمين نعمت 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 Kepada Nabi Akum Makhluk yang paling mulia Yaitu Nabi Muhammad Para sahabatnya Keluarkannya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau Ila yaumil qiyamah Hadirin Rahimakumullah Mari kita Ikhlaskan niat kita masing-masing Kita ngaji Lillahi ta'ala Kita lanjutkan Pengajian kitab Mukhtasar sirati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wasirati ashabihil asyara Karya al-hafidh Al-maqdisi Walal muallifu rahimahullahu ta'ala Wiladatuhu Wiladatuhu Tawi iku Bap nerangakan Kelahiran ni pun Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa wulidalan wustin lahirakan Sapa rasulullahi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bi makkata Yang dalam tanah makkah Amal fili Yang dalam tahun Kajah Bi syahri rabi'i'il awwali Bi syahri rabi'i'il awwali Yang dalam bulan rabi'i'il awwal Lilay'ilatai ni Ketue Wengiluru Kholata Kholata Minhu Sangking rabi'il awwal Artinya disini ada Tentang Kalau disini Dua malam artinya Malam kedua Yaitu tanggal dua Menurut Kitab ini Yaum alisna ini Yang dalam Tino Senen Wa qala lanwus Tawuh Sapa ba'duhum Sebakian ulama Ba'dal fili Yang dalam Sa'uset Tahun fil Bi thalathina Kelawan Telung puluh Apani aman Tahuni Wa qala lanwus Tawuh Sapa ba'duhum Sebakian ulama Bi arba'ina aman Kelawan petang puluh Apani aman Tahuni Was sahih Hulan utawi Kan benar Annahu Sa'at temani Kanjeng Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Ikulida Dan lahirkan Sapa Kanjeng Nabi Amal fili Yang dalam Tahun Gajah Hadirin Rahimakumullah Secara singkat Disini Dijelaskan Tentang Kelahiran Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pertama Beliau dilahirkan Di Makkah Wajib kita untuk Mengetahui Tentang itu Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu dilahirkan Di Makkah Amal fil Kapan beliau Dilahirkan Amal fil Pada Tahun Gajah Jadi Tahun itu Biasanya disebut Angka Tetapi disini Disebut Amal fil Tahun Gajah Kenapa Tahun Tersebut Disebut Dengan Amal fil Tahun Gajah Karena Pada tahun Itu Terjadi Suatu Peristiwa Dimana Ada Seorang Raja Di Yaman Namanya Abroha Mencoba Untuk Menghancurkan Kaabah Datang Dari Yaman Dengan Pasukannya Pasukan Yang sangat Banyak Sebagian Riwayat Mengatakan 60.000 Pasukan 60.000 Prajurid Datang Ke Makkah Al-Mukarramah Dengan Mengendarai Gajah Tujuannya Adalah Untuk Menghancurkan Al-Kaabah Al-Musharrafah Kenapa Abroha Ingin Menghancurkan Al-Kaabah Al-Musharrafah Karena Abroha Menginginkan Orang-orang Tidak Lagi Datang Ke Makkah Orang-orang Tidak Lagi Menuju Makkah Sebagai Tujuan Mereka Ini kan Kaitannya Dengan Apa Namanya Kaitannya Dengan Masalah Ekonomi Negara Jadi Al-Kaabah Al-Musharrafah Ini Telah Dikunjungi Oleh Manusia Dari Berbagai Daerah Sejak Sebelum Lahirnya Rasulullah S.A.W Ketika Manusia Dari Berbagai Penjuru Itu Datang Di Al-Kaabah Al-Musharrafah Tentu Saja Kehidupan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya Itu Akan Baik Karena Manusia Itu Datang Tentu Dia Membawa Membawa Sesuatu Membawa Barang Membawa Dagangan Membawa Uang Dan seterusnya Dan ini Sangat Terkenal Al-Kaabah Al-Musharrafah Dikunjungi Selain Mereka Juga Melaksanakan Peribadatan Mereka Kemudian Abroha Ini Membuat Gereja Di Yaman Namanya Kuleish Yang Dikatakan Itu Dibuat Dari Emas Tujuannya Adalah Untuk Menyaingi Al-Kaabah Al-Musharrafah Agar Orang Berpaling Tidak Lagi Datang Ke Makkah Tetapi Mereka Datang Ke Yaman Tetapi Ternyata Tidak Beralih Juga Meskipun Al-Kaabah Al-Musharrafah Terbuat Dari Batu Kemudian Kuleish Ini Dibuat Oleh Abroha Dari Emas Ternyata Ternyata Manusia Tidak Beralih Dari Kaabah Mereka Tetap Menuju Kaabah Dan Tidak Menuju Ke Yaman Maka Dari Sinilah Abroha Kemudian Berkeinginan Untuk Menghancurkan Kaabah Tujuannya Agar Manusia Kemudian Beralih Untuk Menuju Ke Bangunan Yang telah Dia bangun Yang terbuat Dari Emas Tersebut Berupa Kereja Kuleish Tapi Ternyata Apa Namanya Mereka Pasukan Ini Datang Dengan Berkaca 60.000 Pasukan Dikirimkan Ke Al-Kaabah Al-Musharrafah Ketika Sudah Mendekati Mendekati Al-Kaabah Al-Musharrafah Gajah Salah Satu Gajah Gajah Milik Abroha Yang Dibawa Ketika Itu Namanya Mahmud Ini Dalam Kisah-kisah Sangat Terkenal Kalau Lihat Film Kartunnya Itu Ada Namanya Mahmud Itu Nama Gajah Mahmud Bukan Nama Orang Nama Gajah Mahmud Gajahnya Ini Gak Mau Lanjut Dia Gak Mau Jalan Kedepan Tetapi Dia Malah Berbalik Tidak Tidak Mau Berjalan Menuju Kaabah Untuk Menghancurkannya Tetapi Justru Dia Berbalik Itu Karena Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Singkat Cerita Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Mengirimkan Sekelompok Burung Sekelompok Burung Yang Di Dalam Al-Quran Disebutkan Koyran Ababil Tetapi Ababil Ini Sebenarnya Bukan Nama Burung Karena Orang Sering Menyebutnya Dengan Sebutan Burung Ababil Burung Ababil Seakan-akan Ababil Ini Adalah Nama Sebuah Nama Seekor Burung Padahal Ababil Ini Ini Bahasa Arab Dia Bukan Nama Seekor Burung Tetapi Artinya Mutafar Rekoh Jadi Toyran Ababil Artinya Burung Yang Tersebar Terpisah-pisah Datang Dari Lautan Dengan Membawa Kerikil Dua kerikil Di paruhnya Di apa namanya Di kakinya Itu membawa Kerikil Yang Apa namanya Yang telah Dibakar Di neraka Atau Di api Yang Di kerikil Itu Sudah Tertulis Nama Setiap Tentara Abroha Jadi Sudah Tertulis Semuanya Ini Untuk Sifulan Ini Untuk Sifulan Sudah Tertulis Semuanya Nama-nama Pasukan Dari Abraha Sehingga Burung Itu Kemudian Mencari Sasarannya Sendiri-sendiri Mencari Sasarannya Sendiri Batu Itu Mau Diturunkan Atau Dijatuhkan Kesiapa Sesuai Nama Yang Tertera Dalam Batu Tersebut Maka Dilakukanlah Oleh burung Itu Dijatuhkan Burung Ke Masing-masing Orang Dan Ketika Dijatuhi Apa namanya Batu Itu Semuanya Mati Dia Dan Gajah Yang ditumpanginya Semuanya Itu Mati Satu Orang Itu Yang Sengaja Dilepaskan Sementara Oleh burung Itu Sehingga Dia Berlari Pulang Ke Yaman Ke Tempatnya Abroha Ketika Dia Setelah Bercerita Tentang Kejadian Yang Terjadi Di Makkah Kemudian Dijatuhkan Burung Itu Ikut Di Atasnya Kemudian Dijatuhkan Ke Orang Tersebut Dan Mati Juga Di Hadapan Abroha Ini Peristiwa Ini Namanya Peristiwa Apa Namanya Yang Kemudian Disebut Dengan Amul Fil Tahun Gajah Karena Di Tahun Itu Terjadi Peristiwa Besar Datangnya Tentara Abroha Dengan Mengendarai Gajah Untuk Menghancurkan Ka'bah Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Ka'bah Dan Menghancurkan Tentara Abroha Yang Berkajah Itu Sehingga Tahun Tersebut Disebut Dengan Amul Fil Kalau Cerita Rincinya Itu Disebutkan Oleh Para Ulama Dalam Kitab-kitab Mereka Dalam Tafsir Al-Fil Surat Al-Fil Itu Sebagian Ulama Menjelaskan Tentang Peristiwa Berkajah Ini Hadirin Rahimahkumullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Dilahirkan Di tahun Ketika ini Terjadi Ketika Peristiwa Ini Terjadi Setelah Setelahnya Tetapi Di tahun Yang Di tahun Yang Sama Bukan Pas Terjadi Peristiwa Itu Nabi Lahir Bukan Tetapi Di tahun Yang Sama Dengan Peristiwa Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Dilahirkan Yaitu Pada Bulan Rabi'ul Awwal Seperti Sekarang Ini Kita Berada Di bulan Rabi'ul Awwal Di bulan Seperti Inilah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dilahirkan Tentang Tahunnya Para ulama Berbeda Pendapat Sebagian Mengatakan Tentang Tentang Tanggalnya Kalau Tahunnya Amul Fil Bulannya Sepakat Rabi'ul Awwal Tentang Tanggalnya Para ulama Berbeda Pendapat Sebagian Mengatakan Tanggal Dua Rabi'ul Awwal Sebagian Mengatakan Tanggal Dua Belas Rabi'ul Awwal Sebagian Mengatakan Tanggal Tujuh Belas Rabi'ul Awwal Ada Yang Mengatakan Tanggal Sembilan Belas Rabi'ul Awwal Dan Tanggal-tanggal Yang Lain Menurut Sebagian Ulama Yang Lain Artinya Tidak Ada Kesepakatan Tentang Tanggalnya Namun Yang Masyur Di kalangan Kita Di Indonesia Tanggal Kelahiran Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Dua Belas Rabi'ul Awwal Ini yang Masyur Di kalangan Kita Tapi Sebenarnya Ada Perbedaan Pendapat Tentang Masalah Tanggalnya Untuk Itulah Maka Kita Umat Islam Di Seluruh Dunia Di Kota-kota Maupun Di Kampung-kampung Sampai Di Pelosok-pelosok Daerah Setiap Tahun Di Bulan Rabi'ul Awwal Dari Awal Sampai Akhir Itu Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Umat Islam Tidak Tertentu Di Tanggal 12 Rabi'ul Awal Saja Kita Memperingati Kelahiran Nabi Tetapi Mulai Sejak Awal Rabi'ul Awal Sudah Ada Yang Memperingati Maulid Nabi Sampai Akhir Bulan Rabi'ul Awal Tetap Akan Semarak Umat Islam Memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Kita Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Adalah Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kita Atas Kelahiran Rasulullah Sallallahu Wasallam Karena Kelahiran Rasulullah Sallallahu Wasallam Adalah Nekmat Yang Paling Agung Adalah Nekmat Yang Paling Agung Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Nekmat Nekmat Yang Paling Agung Kita Tahu Iman Islam Tetapi Siapa Yang Membawa Iman Islam Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Sebab Rasulullah Kita Bisa Memeluk Agama Islam Agama Satu-satunya Yang Benar Agama Satu-satunya Yang Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dipeluk Oleh Umat Manusia Siapa Penyebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi Muhammad Dilahirkan Maka Kita Menjadi Seorang Muslim Dan Jika Kita Mati Dalam Keadaan Muslim Mokmin Maka Kita Akan Memperoleh Kebahagiaan Yang Abadi Nanti Di Akhirat Penyebabnya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Dilahirkan Maka Lahirnya Nabi Adalah Sebuah Kenekmatan Yang Sangat Agung Maka Sangat Wajar Jika Umat Islam Kemudian Memperingati Hari Kelahiran Beliau Sebagai Wujud Syukur Kita Atas Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang 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 Kedua Adalah Karena Untuk Membuktikan Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Kita Mencintai Beliau Maka Kita Mengingat Beliau Maka Kita Bersolawat Kepada Beliau Maka Kita Memperingati Hari Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Pernah Memperingati Maulid Nabi Seperti Yang Kita Lakukan Demikian Juga Para Sahabat Tidak Ada Yang Memperingati Maulid Nabi Seperti Yang Kita Lakukan Karena Peringatan Maulid Nabi Baru Diadakan Peringatan Maulid Nabi Dengan Cara Seperti Yang Kita Lakukan Baru Diadakan Sekitar Pada Abad Ketujuh Hijriah Oleh Seorang Raja Irbil Di Irak Namanya Raja Muzhaffaruddin Al-Kawqabri Ini Yang Pertama Kali Membuat Peringatan Maulid Nabi Dengan Seperti Yang Kita Lakukan Beliau Seorang Raja Yang Adil Raja Yang Soleh Mengundang Mengundang Umat Islam Rakyatnya Seluruhnya Kemudian Beliau Mengundang Para Ulama Dari Berbagai Disiplin Ilmu Para Fukaha Para Mufazirin Para Sufiin Para Mutakallimin Semua Kalangan Para Ulama Para Muhaddisin Usuliin Semuanya Diundang Dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Pertama Kali Beliau Lakukan Yang Pertama Kali Beliau Adakan Dan Tidak Ada Satupun Ulama Dari Semua Kalangan Yang Beliau Undang Kemudian Mengingkari Apa Yang Dilakukan Oleh Raja Muzhaffaruddin Al-Kawqabri Sehingga Para Ulama Menggolongkan Peringatan Maulid Nabi Sebagaimana Yang Kita Lakukan Ini Sebagai Bita'ah Hassanah Sebagai Bita'ah Yang Baik Yaitu Bita'ah Yang Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadis Yang Tidak Bertentangan Dengan Syarak Karena Apabila Kita Perhatikan Seluruh Rangkaian Acara Peringatan Maulid Nabi Tidak Ada Satupun Yang Bertentangan Dengan Islam Tidak Ada Satupun Yang Bertentangan Dengan Islam Mulai Dari Membaca Al-Quran Membaca Salawat Membaca Kisah-kisah Nabi Kemudian Menceritakan Tentang Sejarah Perjuangan Nabi Da'wah Nabi Kemudian Kita Ada Tolabul Ilmi Ceramah Agama Kemudian Ada Doa Ada Sodak Tidak Ada Satupun Yang Bertentangan Dengan Islam Maka Memperingati Maulid Nabi Digolongkan Sebagai Bita'ah Hasalah Yaitu Sesuatu Yang Baru Yang Tidak Ada Nasnya Di dalam Al-Quran Dan Hadis Tetapi Dia Tidak Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadis Jadi Umat Islam Memperingati Maulid Nabi Kapan Di Bulan Rabi'ul Awal Kadang Ada yang Lebih Dari Rabi'ul Awal Tetapi Pada Umumnya Kita Memperingatinya Di Bulan Rabi'ul Awal Karena Memang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dilahirkan Pada Bulan Rabi'ul Awal Tahun Gajah Tanggalnya Ada Khilaf Di antara Para Ulama Yaumal Isnain Beliau Dilahirkan Pada Hari Senin Pada Hari Isnain Karena Itulah Dalam Hadis Selain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Berpuasa Setiap Hari Senin Alasannya Ketika Ditanya Kenapa Engkau Berpuasa Pada Hari Senin Wahai Rasulullah Beliau Menjawab Zalika Yaumun Wulidtu Fihi Pada Hari Itu Adalah Hari Dimana Aku Dilahirkan Jadi Nabi Berpuasa Di Hari Senin Karena Di Hari Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dilahirkan Hadis Hadis Ini Sekaligus Secara Implisit Atau Secara Tidak Langsung Secara Tersirat Menunjukkan Tentang Bolehnya Memperingati Maulid Nabi Tidak Secara Tekstual Secara Tidak Secara Tersurat Itu Memerintahkan Untuk Memperingati Maulid Nabi Tetapi Tersirat Itu Memperingati Maulid Nabi Karena Nabi Mengatakan Nabi Berpuasa Pada Hari Senin Ketika Ditanya Kenapa Engkau Berpuasa Di Hari Senin Beliau Mengatakan Karena Di Hari Itu Aku Dilahirkan Berarti Beliau Memperingati Maulid Hari Kelahirannya Dengan Cara Berpuasa Cara Nabi Memperingati Kelahirannya Adalah Dengan Cara Berpuasa Melakukan Salah Satu Amal Soleh Berupa Berpuasa Di Hari Itu Dan Ini Bahkan Menunjukkan Nabi Memperingati Kelahirannya Bukan Setiap Tahun Tetapi Setiap Minggu Setiap Hari Senin Memperingati Hari Kelahiran Beliau Dengan Berpuasa Maka Kita Umat Islam Juga Disunnahkan Untuk Berkuasa Di Hari Senin Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dilahirkan Yaum Al-Lisnaim Sebagian Ulama Aman Nabi 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 Dilahirkan 40 Tahun Setelah Kejadian Amul Fil Setelah Amul Fil Was Sahih Disini Al-Khafidh Al-Makadisi Pengarang Kitab Ini Mengatakan Bahwa Yang Benar Beliau Itu Wulida Amul Fil Beliau Dilahirkan Pada Tahun Tahun Gajah Yang Tadi Sudah Kita Ceritakan Tentang Peristiwa Peristiwa Perjadinya Peristiwa Bergajah Datangnya Tentara Bergajah Kemakkah Nah Untuk Menghancurkan Kaabah Tetapi Gagal Total Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Kaabah Pemilik Al-Qaabah Al-Musharrafah Melindungi Melindungi Al-Qaabah Al-Musharrafah Sehingga Tentara Bergajah Pimpinan Abrohah Itu Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Rahimakumullah Kita lanjutkan Pada Pembahasan Berikutnya Wafatu Walidi Rasulillah Wa Ummihi Wajaddihi Kupab Narangakan Wafate Bapak Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Ummihi Lan Ibuni Rasulillah Wajaddihi Lan Kakek Mba Rasulillah Sallallahu Wa Ishruna Lan Rangkuluh Apani Syahrun Ulani Wa Kala Lan Wuzdawuh Sapa Ba'abuhum Sebagian Ulama Mata Wuz Mati Wuz Wafat Sapa Abuhu Bapak Ikan Jeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Wah Lan Utawi Kanjeng Nabi Iku Hamlun Ono Eng Eng Hamil Artinya Masih Dalam Kandungan Waktilah Lan Dan Ucapakan Mata Wuz Wafat Sapa Abuhu Bil Abu Wa'i Eng Dalam Tanah Abu Bay Namak Gata Eng Dalam Antara Nima Kah Wal Madinati Lan Madinah Kona Wuz Dawa Sapa Abu Abdillah Abu Abdillah Azubair Azubairu Benubakar Azubairiyu Tuh 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 Fiyah Was Wafat Sapa Abd Allah Ya Abd Allah Ibnu Abd Muttalib Bil Madinati In Dalam Tanah Madinah War Rasulullah Lan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Iku Ibnu Syahra Ini Anak Umur Ramulan Wafat Wafat Sapa Ummuhu Ibune Kanjeng Nabi Wah Lanutai Kanjeng Nabi Iku Ibnu Arba Sinina Anak Umur Papat Piro Piro Tahun Wah Lanutai Wafat Sapa Jaduhu Bayi Kanjeng Nabi Rupanya Abdul Muttalib Wah Lanutai Kanjeng Nabi Iku Ibnu Samani Sinin Anak Umur Walu Piro Piro Tahun Wah Kila Lantin Ucapatan Matat Wafat Sapa Ummuhu Ibune Kanjeng Nabi Wah Lanutai Kanjeng Nabi Iku Ibnu Siti Sinina Anak Umur 6 Piro Piro Tahun Hadirin Rahimakum Allah Sekarang Kita Membahas Tentang Wafatnya Ayah Ibu Dan Kakeknya Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Tentang Masalah ini Banyak sekali Terjadi Khilaf Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Yang Pertama Pendapat Yang Pertama Mengatakan Bahwa Ayah Nabi Yaitu Abdullah Ibn Abdel Muttalib Itu Wafat Ketika Nabi Berumur 28 Bulan 28 Bulan Berarti Umur Beliau 2 Tahun Lewat Berapa Lewat 4 Lewat 4 Bulan Karena 1 Tahun Itu Berapa 12 Bulan Kalau Wafat Ketika Nabi Berumur 7 Bulan Lebih Kecil Lagi Nabi Masih Lebih Kecil Dari Pendapat Yang Pertama Yang Sudah Lewat 2 Tahun Nabi Disini Masih 7 Bulan Berarti Belum Sampai 1 Tahun Sebagian Ulama Yang Lain Mengatakan Bahwa Nabi Itu Ayahnya Wafat Ketika Beliau Masih Berada Dalam Kandungan Yaitu Di Suatu Tempat Namanya Darun Nabi Kho Itu Tempat Wafatnya Sang Ayah Abdullah Ibn Abdel Muttalib Jadi Beliau Belum Lahir Masih Ada Dalam Kandungan Menurut Sebagian Pendapat Bahwa Beliau Itu Wafat Ketika Beliau Masih Berumur Atau Ayah Nabi Wafat Ketika Beliau Masih Berumur 2 Bulan Jadi Macem-macem Yang disebutkan Disini Saja Ada Ketika Nabi Sudah Umur 2 Tahun 4 Bulan Nabi Masih Berumur 7 Bulan Nabi Masih Berada Dalam Kandungan Ada Juga Yang Mengatakan Nabi Masih Berumur 2 Bulan Beda-beda Pendapat Dari Para Ulama Kenapa? Karena Memang Tidak Dicatat Dulu Tidak Dicatat Kalau Sekarang Untuk Melihat Kelahiran Seseorang Itu Sudah Tercatat Sebagian Tapi Ada Juga Sebagian Orang Yang Tidak Memperhatikan Tidak Mencatat Kelahiran Anaknya Sehingga Juga Dia Tidak Tau Kalau Orang Orang Tua Kita Atau Mbah Kita Kalau Ditanya Tentang Kelahirannya Sebanyakkan Juga Tidak Tau Tapi Kalau Kita Ini Rata-rata Semuanya Sudah Tau Kenapa Karena Karena Ada Tradisi Ulang Tahun Sehingga Setiap Tahun Diperingati Sehingga Hafal Tentang Hari Kelahiran Belum Laki Kalau Masuk Sekolah Selalu Ditanya Kelahirannya Dan Seterusnya Sehingga Itu Apa Namanya Kita Minimal Tahu Tentang Kelahiran Kita Sendiri Tapi Kalau Kita Ke Orang Tua Kita Atau Mbah Kita Itu Sudah Banyak Di Antara Mereka Bahkan Tahun Kelahirannya Pun Tidak Tau Saya Tau Dulu Pokoknya Saya Dulu Lahir Pas Zaman PKI Atau Saya Lahir Dulu Pas Zaman Kemerdekaan Tau Tahunnya Berapa Pokoknya Pas Waktu Itu Dan Seterusnya Ini Ini Apa Atau Dia Mengatakan Dulu Dia Lahir Waktu Apa Namanya Gunung Kelut Meletus Atau Dia Lahir Waktu Tsunami Aceh Dan Seterusnya Dia Menyebut Suatu Peristiwa Tetapi Dia Tidak Hafal Tentang Tahunnya Itu Orang Dulu Biasanya Di Apa Namanya Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Teliti Tentang Atau Bukan Teliti Tidak Open Terhadap Tahun Ataupun Hari Kelahiran Sehingga Kalau Berbicara Tentang Sejarah Masa Lalu Sering Terjadi Terjadi Perbedaan Pendapat Tentang Tentang Waktu Dan Tempat Tentang Waktu Dan Tempat Ini Sering Terjadi Perbedaan Pendapat Bahkan Tentang Kapan Ayah Nabi Itu Wafat Itu Ada Khilaf Tentang Waktu Dan Ada Khilaf Tentang Tempat Ada Perbedaan Pendapat Tentang Waktunya Ada Yang Mengatakan Ketika Nabi Sudah Berumur Dua Tahun Empat Bulan Ada Yang Mengatakan Berumur Tujuh Bulan Ada Yang Mengatakan Nabi Masih Berumur Dua Bulan Ada Yang Mengatakan Nabi Masih Dalam Kandungan Kan Jauh Sekali Perbedaannya Itu Sangat Jauh Bukan Bukan Sehari Dua Hari Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Tetapi Ada Yang Perbedaan Tahun Masih Dikandungan Sudah Berumur Dua Bulan Sudah Berumur Tujuh Bulan Sudah Berumur Dua Tahun Empat Bulan Ini kan Jaraknya Sangat Jauh Khilaf Yang Yang Masyur Di Kalangan Kita Empat Nabi Wafat Ketika Nabi Berumur Empat Tahun Kalau Yang Masyur Itu Nabi Berumur Enam Tahun Lebih Lebih Tua Dua Tahun Dari Pendapat Yang Pertama Kemudian Wama Tajad Duhu Abdul Muttalib Wahun Atau Enam Tahun Setelah Wafat Ibunya Kemudian Diasuh Beliau Oleh Kakeknya Yang Bernama Abdul Muttalib Sampai Usia Delapan Tahun Setelah Umur Delapan Tahun Kakeknya Sudah Sudah Wafat Ibunya Sudah Wafat Kemudian Baru Beliau Diasuh Oleh Pamannya Yang Bernama Abu Tohlib Yang Bernama Abu Tohlib Ini Sampak Beliau Dewasa Dan Sampak Beliau Menikah Pada Umur 25 Tahun Beliau Menikah Masih Dalam Asuhan Siapa Abu Tohlib Pamannya Itu Sampai Dewasa Diasuh Oleh Pamannya Abu Tohlib Hadirin Rahimakumullah Inilah tahapan Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di masa Beliau Masih Kecil Di masa Kecil Tentang Bahwa Beliau Itu Yatim Bahkan Sejak Beliau Masih Di Kandungan Ayahnya Sudah Meninggal Menurut Satu Pendapat Beliau Lahir Dalam Keadaan Yatim Tidak Memiliki Ayah Tidak Lama Kemudian Ketika Berumur 6 Tahun Ibunya Sudah Meninggal Sudah Tidak Ada Ayah Tidak Ada Ibu Ini Rasulullah Sallallahu Bayangkan Rasulullah Sallallahu Sejak Kecil Beliau Sudah Berhatin Kondisinya Tidak Tidak Menyenangkan Pada Umumnya Seseorang Seorang Anak Itu kan Bahagia Senang Jika Ayah Dia hidup Kecil Ada Ayah Ada Ibunya Itu Kan Sesuatu Hal Yang Menyenangkan Sementara Nabi Kecil Lahir Ayahnya Sudah Tidak Sudah Tidak Pernah Lihat Ayahnya Kayak Apa Kemudian Belum Dewasa Masih Kecil Masih 4 tahun Menurut Satu Pendapat Dan 6 Tahun Menurut Pendapat Yang Lain 6 Tahun Pun Masih Kecil Itu Ibunya Sudah Meninggal 6 Tahun Kita Masih TK Dia Masih TK Ibunya Sudah Meninggal Sudah Tidak Punya Bapak Sudah Tidak Memiliki Ibu Artinya Sebagian Besar Kita Ini Masih Lebih Beruntung Secara Zahir Karena Lahir Ayah Dan Ibunya Masih Ada Atau Sebagian Mungkin Sudah Remaja Baru Ayahnya Meninggal Atau Ibunya Meninggal Masih Lebih Baik Kondisinya Secara Zahir Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sehingga Beliau Diasuh Oleh Kakeknya Diasuh Oleh Kakeknya Sampai Delapan Tahun Sudah Meninggal Juga Kakeknya Sehingga Diasuh Oleh Pamannya Bagaimana Kehidupan Kehidupan Seperti itu Kehidupan Yang Yang Tentu Berat Secara Zahir Secara Zahir Kalau kita Melihat Kita Perbandingkan Dengan Manusia Pada Umumnya Maka Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Berat Bagaimana Dia Bisa Hidup Bersama Pamannya Pasti Tidak Sama Dengan Hidup Bersama Ayah Dan Ibu Bagaimana Seseorang Hidup Dengan Kakeknya Pasti Tidak Sama Dengan Hidup Dengan Ayah Dan Ibu Yang Masih Lengkap Jangankan Dengan Itu Kalau Seseorang Misalnya Hidup Dengan Ayahnya Sendiri Tanpa Ibu Itu Juga Berbeda Hidup Dengan Ibunya Tanpa Ayah Itu Juga Sesuatu Hal Yang Berbeda Artinya Kehidupannya Pasti Akan Terasa Sangat Berat Tetapi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Makhluk Yang Balem Mulia Dan Kemuliaan Itu Diiringi Dengan Apa Namanya Balak Musibah Yang Juga Berat Bagi Beliau Karena Asyadun Nasi Balaan Al-Anbiya Orang Yang Paling Berat Musibahnya Balaknya Adalah Para Nabi Semakin Tinggi Derajat Seseorang Maka Semakin Berat Musibah Dan Balak Yang Ditimpakan Kepada Orang Tersebut Nabi Muhammad Afdalu Khalqillah Secara Mutlak Makhluk Yang Paling Mulia Secara Mutlak Maka Musibahnya Sangat Banyak Sekali Bahkan Sejak Beliau Lahir Sejak Beliau Lahir Sudah Tidak Ada Ayah 6 Tahun Ibunya Meninggal 8 Tahun Kakak Yang Mengasuhnya Juga Meninggal Kemudian Diasuh Oleh Pamannya Paman Yang Mengasuhnya Tentu Sangat Berbeda Keadaannya Jika Diasuh Secara Langsung Oleh Ayah Dan Ibu Dari Sisi Kondisi Kondisi Hati Kondisi Kesenangan Hati Tentu Akan Sangat Berbeda Hadirin Rahimahumullah Demikian Pengajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Pagi Kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallahum Wafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 La ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallim Rabbi Ghufir Li Wali Walidayya Walil Muminin Wabarakatuh Wabarakatuh